Pemirsa Rangkaian Berita Good Job in Jakarta akan disampaikan oleh Cikal Multazam berikut ini. Silahkan Cikal. Baik Elisa dan Pemirsa, salah satu pekerjaan rumah pemprov DKI Jakarta adalah penataan pedagang kaki lima atau PKL di ruang publik. Dan salah satu area yang sudah ditetipkan adalah di kawasan Bendungan Walahar, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan dari rekan saya, reporter Jona Hamonangan dan juru kamera David Sibarani dari salah satu lokasi pusat PKL di Jakarta. Makanan enak, identik dengan harga mahal. Tapi tidak dengan PKL atau pedagang kaki lima. Harga murah, tapi rasa hotel berbintang. Bendungan Hilir berada di dekat Bundaran Semangi, di mana ada perlintasan, tol dalam kota, busway, dan jalanan utama Gatot Subroto. PKL di Bendungan Walahar ini menawarkan makanan murah dengan harga terjangkau dan posisi lokasi yang strategis. Jangan ragu untuk datang ke PKL Bendungan Walahar ini. Karena banyak sekali pilihan makanan, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Ini masalah meningkatkan pedagang Walahar, ini semua menyangkup dari warga di sini, antara bisa dagang, enggak hanya bisa dagang semua di sini. Jadi warga ini semua bisa dagang dari sini. Enggak dikejar-kejar lagi sama terhenti budak resmi, barisnya ledak resmi. Kebanyakan warga di sini semua. Di sini saja orang-orang asli sini, orang sini lah, kebanyakan dari seorang wilayah sini saja, tanah abang sini. Yang dagang-dagang di sini. Apa manfaat yang Bapak Raksa setelah hadirnya PKL di Bendungan? Ya, Alhamdulillah, ya kan, pedagang bisa senang, ngurangin pengangguran, banyak yang bisa dagang, biasa nganggur, bisa dagang. Bila anak berada di daerah Bendungan Hilir, jangan lupa untuk mampir ke Jalan Bendungan Walahar. Di sini terdapat 65 PKL menjual berbagai macam jenis maktanan. Dibuka mulai Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Sebelumnya, para penjual ini adalah PKL liar yang berjual di daerah Bendungan Hilir. Pul dari penjual somai, bakso, jus, dan sebagainya. Sekarang, mereka tidak perlu lagi takut untuk berjualan. Awalnya, mereka cukup ragu untuk membuka di daerah ini. Tapi akhirnya, mereka membentuk kooperasi yang bernama Bendungan Bersatu untuk menentuk suatu PKL dengan konsep seperti makanan bersama. Cunahan-menangan, David Sibarani, Berita Satu, Jakarta.